Jadi, orang kafir itu bertingkat-tingkat azabnya, bertingkat-tingkat siksaannya, dan juga semakin hari semakin bertambah siksaannya. Jadi bukan seperti di dunia, orang kalau dihukum di dunia bertambah hari semakin ringan, bahkan semakin mendekati akhir masa hukuman. Padahal pun di akhirat tidak. Makanya ayat yang paling menakutkan adalah, Apa? Zuhu, apa? Walangazidakum illa azabah. Kerasa kan? Tidak akan kami tambahkan kecuali adab, di atas siksaan, di atas siksaan. Jadi orang kafir itu mereka diadab bukan karena kekafirannya semakin. Ada perincian-perincian. Jadi setiap kewajiban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, Seperti kita sonat timah waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian bayar zakat, kemudian berangkat haji, Kemudian kewajiban silaturahim, kewajiban berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Mereka semua akan dirinci azabnya per amalan yang mereka tinggalkan, Yang itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas manusia. Tidak. 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 Tidak.